lego gimana kegiatan padam ini waduh repot di rumah aja atau ada kegiatan lain sementara di rumah aja hahaha belum enggak ini enggak 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 Jakalara tuh hei Jakalara keren ya Jakalara ini warlocknya nomor pinggir iya ini pake aja ke satu waktu ini ya pake nanya ternyata burungnya Bapak Bria Udah terima kasih dasyat burung di pinggir mencolok Aduh saya bilang bisa-bisa-bisa baru-baru baru-baru ekornya juga belum belum terlalu umur lupa mateng cuman yang namanya materi ya dia artikulasi bawain ngadopsi suara burung tuh persis burung aslinya enak ya labet cicat jenggot kenari itu bahwa ini enak terus tembakannya juga udah udah volume Pak volume ya coba stalin pakai apelin pancing di ini bulunya masih basah iya tidak ini ini saya sempat dites sebelum dijadiin dibeli ada belum ada bukan dilapang sih di temen-temen tangan gitu ada delapan ekor saya iseng aja gantar lempar di tangkeringan gini aja Pak malahan ke kejemur jadi dia begini Aduh kejemur gini begitu dia sadar bangun luar gitu berarti Oh ini burung anak naka nggak banyak ada ya nggak ada biasanya burung kayak gini anteng Pak ya anteng terus ini Pak caturangga ya caturangga nggak bisa menipu ya pertama Pak prio hati-hati kalau beli murah itu ini berdasarkan pengalaman sama saya lihat burung-burung juara ya coba perhatiin Pak Ohara ya itu dia punya warna coklat muda Pak iya enggak akan geseng merahnya enggak kena itu 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 penting itu dilihat kedua mata mata itu lebih mental Iya jadi dia burung tuh kalau mencorong matanya blok itu rata-rata mentalnya bagus terus dari leher sama kepala ini saya lihat burung-burung sekarang tuh banyak yang kepalanya kecil kecil leher panjang ada mempentingkan gaya sih Pak gitu jadi lupa nah dicomanya sekarang itu banyak lupa Pak lebih menghentikan gaya sebetulnya kita bukan lomba gaya loh Pak ya kan lomba burung berkicau itu yang saya bilang eh belakangan ini belakangan ini wah carinya yang kerja aja yang aman-aman burung kerja aktif aman-aman aja nggak akan diprotes orang-an gitu keadaan itu kemuduran iya kemudurannya kalau tidak beri nggak mau ambil risiko dia dengan sistem yang pengurangan jumlah gantangan peserta di dalam misalnya 25 gantangan 36 gantangan itu sudah nggak bisa dicolong burung gitu mikir bagi ini tapi power nggak ander air New dia bagaimana hilang-lalu buruk sedikit coba kalau kolosal banyak proyek�nya namuk ya bantap ikuti di dalam hitung�� kelemahanmu tuh saya скорее today구나 ini ketika Pak Tehke itu apa melihat burung salah satu pemain volumenya kurang selalu saya ngomong Terus supaya deketin variasi lagunya monoton durasinya kurang itu itu tapi itu nilai positif bagi saya seorang pemain dulu saya kasih pembanding saya kasih pembanding nih lu burung bagus tapi lu lihat lawannya tuh nomor sekian nomor sekian coba lubangnya Pak itu selalu bilang gitu itu Pak Panto ABC supaya dia tetap enggak terlalu pede sama sama burung dia kadang-kadang kan pemain nontonnya burung sendirian ke bandingin lawan gitu loh itu bahan ya burung sedikit tuh lihat loh ya sekian-sekian dia udah langsung iya ya danoi danai biar dia tuh paling tidak bisa membandingkan jangan terlalu percaya kalau saya bilang saya nggak nggak bilang bahwa lu burung kalah ya kita nggak tahu hasilnya tapi paling tidak bandingin kalaupun lu kalah tapi lihat lawannya kan gitu akhirnya kadang-kadang dia menang kok burungnya waktunya menang ya itu kan juri loh yang menilai saya sih hanya membantu ini loh banding burung yang bagus ya gitu nah itulah kurang lebih dari ilmunya pakai ke sebenarnya saya belajar tiga tangan RGN saya selalu bilang burung berapa ini tuh yang istimewa ABC bandingkan walaupun melesat-melesatnya dia juara 345 tapi ada ada pembanding paling tidak ya tahu Oh kompetitor gua bukan depan burung yang bagus burung yang berhenti paling-paling tidak ada bahasa kita tuh tidak merendahkan burung dia Pak betul karena saya punya pedoman gini loh orang itu merawat burung susah Pak Wah mikirin ini mau ada lomba menyimam mempersiapkan burungnya sampai jauh-jauh hari vitamin semangat itu Pak kadang-kadang untuk daftar itu pinjem-pinjem sana-sini loh karena dia segitunya pinjem ada yang jual handphone saya pernah ngalamin orangnya sejual handphone saya enggak tega tuh Pak Oh saya jual handphone buat daftar besoknya uangnya terus kalau kalau anggota TNI kadang-kadang belum gajian nanti apa saya bayarnya kalau agak-agaknya itu menyesusnya sampai segitunya terus udah gitu burungnya kerja di lapang dilihat juga enggak kebayang apa marahnya Pak emosinya makanya sering ada kejadian orang emosi gitu makanya saya ngajarin juri mata itu tetap setiap gantangan punya hak untuk dilihat ya masalah penilaian saya percayakan kalau buat penilaian tapi kalau perhatiannya tetap sama mereka punya hak yang sama di tengok tengok aja udah seneng ya itu ini yang setering saya cerewetin ke anak-anak juri tolonglah semua semua gantangan dari satu sampai 70 di tengok karena mereka punya hak yang sama ya kejadian sering protes itu ya di situ nanti sekali-kali RJN bikin bikini yang saya bilang saya punya cita-cita itu kita mengundang komunitas ya tokoh-tokoh burung kicau diundang Pak di telepon semua yang sama pemain PWD baru untuk bikin satu seminar nanti pembicaranya seminar itu kan Pak Priop bisa mengundang dari tokoh-tokoh burung yang lama pedagang I.O nah terus perwakilan dari devisi juri dia untuk dijelaskan lu cari burung harus seperti apa sih beli burung jangan sampai salah tuh gimana meminimalis sampai lu tertipu atau salah beli terus bagaimana cara memilih burung untuk dilombakan itu Pak kumpul undang di mana gedungnya itu pesertanya tuh bisa beberapa tahap misalnya dari kalau perlu kita netral ah transparan dari ebot siapa pembicaranya undang dari orix siapa pembicaranya biarin aja kita transparan kok kebersamaan dari BNR siapa dari RJN nah nanti setelah dikumpulkan berkenan nggak untuk untuk ini bisa nggak dipilih orangnya kalau berkenan silahkan gitu dari NZR nah jadi dodo tayo silaturahmi ketemu penggemar burung iya betul begitu banyaknya otomatis dia akan seneng betul 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 karena itu ketemu kan belom-belomnya masih suara gede terus jadi gaya di lapangnya juga eh ya ya gaya bisa ada kebawah tapi power besar gede gitu enggak 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 ngerayu ngerayu nah itulah resikonya murai batu Iya mau di setel di rumah tuh susah beda sama Wambi nggak bisa Wah Wambi mau jam 10 malam nggak pakai betina gacor Anis trek bisa kure kalau nggak ada lawan nggak bisa ya 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 ya